Yang saya hormati, pertanyaan saya sederhana seperti ketika Kang Emil tanya saya tadi. Pengalaman Kang Emil sebagai gubernur dan juga sebagai wali kota di Bandung dan saya yakin bisa hal yang sama juga diterapkan di Jakarta kalau terpilih. Untuk itu pertanyaan saya sederhana, bagaimana Kang Emil dalam konteks untuk SDM transformasi menjadi kota global kepada kelompok disabilitas? Karena perbedaan Jakarta dan Bandung relatif hampir sama. Bagaimana cara menangani dan kenapa itu dilakukan? Untuk itu kami mohon jawaban. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada Bapak? Terima kasih. Sudah cukup? Baik, kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab waktunya 2 menit. Ya, dalam visi misi pasangan Rido, kita ini membawa Jakarta baru karena ditinggal Nusantara sebagai ibu kota. Menuju Jakarta maju, naik kelas jadi kota global. Melalui prinsip apa? Melalui inovasi. Inovasi itu menghadirkan yang dulunya tidak ada, menjadi ada. Dengan dua nilai, berkeadilan dan sejahtera. Pertanyaan Mas Pram ini adalah konteks tentang berkeadilan. Yang namanya berkeadilan, semua di Republik ini, selama dia adalah anak bangsa kita harus mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam mobilitas di kota. Sebagai yang aktif di perkotaan, saya mengamati mayoritas kota di Indonesia itu ramahnya hanya untuk kita, lelaki dewasa. Disabilitas dan lain-lain kadang-kadang susah. Waktu pengalaman saya, saya reformasi semua perempatan-perempatan jalan trotoar-trotoar, dihadirkan dengan jalur disabilitas misalkan ya. Saya pernah tegur satu wali kota, karena jalur tundan etranya di warna merah, mohon maaf. Saya bilang, ini bukan masalah warna, ini kuning itu adalah low vision yang paling bisa dilihat. Hal-hal begitu terus kita tingkatkan. Waktu saya gubernur, saya pernah mengeluarkan kebijakan namanya equal opportunity employer. Jadi artinya semua kantor di Jakarta insya Allah wajib menandatangani kontrak bahwa mereka adalah perusahaan yang akan mempekerjakan siapapun tanpa memandang apakah dia disabilitas atau tidak, selama disabilitas itu bisa. Contoh Tuna Netra, dia bisa kita pekerjakan di data center, di call center, kan tidak perlu visual, cukup suara. Jadi berkeadilan dalam pendidikan kesehatan pekerjaan, insya Allah hadir lima tahun lebih cepat di Jakarta. Baik, silakan ditanggapi Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno Atosidul. Waktunya satu menit, silakan. Dalam kesempatan ini hadir sahabat saya yang namanya Farhan Helmi dari Bandung dan juga Mbak Atun, adik dari Bangdul. Saya, kenapa saya menanyakan ini? Karena persoalan disabilitas di Jakarta maupun di Bandung kurang lebih sama. Tidak ada keperbiakan secara sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menangani mereka. Bukan saya menyampaikan sesuatu yang mengarang. Teman saya Farhan Helmi sebagai ketua DILAD Disabilitas dan Lansia yang ada di Bandung selama ini untuk menyewa ruangan dan kantornya saja kesulitan. Bahkan untuk aktivitas sehari-hari juga mengalami kesulitan. Saya yang ada di Jakarta pada waktu itu karena dia sahabat saya, ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Maka kamilah yang kemudian, nanti bisa ditanyakan kepada sahabat saya yang namanya Farhan, kamilah yang kemudian memenuhi hal itu. Jadi praktek di lapangan seringkali berbeda dengan apa yang di luar lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilahkan pasangan calon nomor 1 untuk memberikan tanggapan dari pernyataan pasangan calon nomor 3 waktunya 1 menit. Silahkan. Ya, ibu saya mengatakan kalau dianggap salah saya mau minta maaf Mbak Farhan. Kalau dirasa masih belum cukup, saya tidak akan excuse. Cuma kalau mau adil, Mas Pram, perubahan sebelum saya menjabat pemimpin, dengan setelah saya menjabat pemimpin, perubahannya itu banyak. Mungkin tidak 100 persen. Mungkin tidak bisa 100 persen, no body perfect juga kan. Tapi kalau ditanya dengan angka, saya bisa membuktikan betapa perubahan-perubahan untuk golongan disabilitas itu sangat signifikan. Tapi mungkin belum menyentuh 100 persen. Jadi kalau kurang saya minta maaf, tapi kalau saya nanti jadi gubernur, mari kita bekerja bersama-sama, memastikan Jakarta ramah untuk semua, khususnya kaum disabilitas, baik tadi urusan sewa gedung, untuk acara, pekerjaan, pendidikan, maupun kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Dan... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.